Halo, selamat datang lagi di channel Iputudirga Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau menjawab, bisa dibilang seperti itu menjawab pertanyaan dari komentar di Youtube yang sudah masuk Nah, disini ada satu pertanyaan dari Pak Suwande Pandey Nah, disini ditanyakan pertanyaannya seperti ini, dalam pengetikan Aksara Bali, Simbar, Dujendril itu secara otomatis memasukkan Aksara yang dipakai Contoh, Krune Panci Aksara Na N-nya ini Na ketemu Ca N-nya berubah menjadinya Krune Penjor N ketemu J N-nya jadi Nye Nah, saya baca di buku Bahasa Bali Jadi, untuk penulisan kata seperti itu ada pengecualiannya jika terdiri dari dua kata maka Aksara Na ketemu C atau J maka Aksara-nya tidak berubah Misalnya, Talin Jaran Aksara-nya ini tidak dirubah Tetapi, dalam pengetikan Aksara Bali, Simbar Nah, pertanyaannya disini Penulisan Talin Jaran ini mengubah Aksara-nya menjadinya karena otomatis Jadi, pertanyaan saya Apakah selalu Aksara-nya jika ketemu Aksara-C dan C itu berubah menjadi Aksara-nya Mohon dijelasin ya Pak Putu Terima kasih Nah, pertanyaannya ini sangat bagus Jika satu kata Misalnya, N dengan C Seperti kata Panci Penjor Misalnya, yang lain Banjar N dengan J N dengan C Dalam satu kata N-nya ini akan berubah menjadi Nye Nah, seperti itu N-nya disini berubah menjadi Nye Nah, karena dalam pengucapannya Pan-Nye N-nya disini Dia otomatis N-nya ini menjadi Nye Disini juga sama Penjor Nye Ya, ini N-nya jadi Nye Seperti itu Nah, disini ditanyakan dalam pengetikan menggunakan Bali Simbar Dwi Jendel Nah, kita langsung saja ke pengetikan dengan Bali Simbarnya Ini pertanyaannya sangat bagus sekali dari Bapak Pandey Kita buka dulu Microsoft Word-nya Kita ketik yang tadi sudah disebutkan Misalnya ada kata Panci dan Penjor Kemudian lagi satu yang tadi itu yang dua kata tadi Talin jaran Nah Talin jaran Nah, ini kita akan buat di dalam Bali Simbar Kita besarkan dulu font-nya Nah, di dalam pengetikannya kalian ubah dulu ke Bali Simbar Simbar Dwi Jendel Pakai yang Bali Simbar DJ Nah, seperti itu Yang disini juga sama Bali Simbar DJ-nya Nah, disini juga sama Yang perlu diperhatikan adalah huruf N dengan C-nya ini N-C dan N-J Yang ini N Yang ini J Jika diperhatikan ini Ini satu kata yang ada N-C-nya Ini juga satu kata yang ada N-J-nya Ini dua kata yang masing-masing punya N dan lagi satu punya J Nah, pengetikan di dalam Bali Simbar Kita pakai Bali Simbar Aktifkan dulu Keyman-nya Nah, disini saya sudah aktif Kita buat panci Tekan di keyboard P Nah, ini Kembali ke No Keyman Kita klik lagi sekali Tekan P Nah, sudah jadi A N Nah, N Kemudian C I Nah, dia otomatis N-nya itu berubah menjadi N Karena memang aturannya seperti itu Atau uger-ugernya seperti itu Kalau N ketemu C Dalam satu kata N-nya itu berubah menjadi N Karena dalam pengucapannya N-nya itu pengucapan panci kan Pan Ada N-nya Panci Pan N-nya Kayak N-nya bilang N-nya Di N-nya itu Misalnya Dalam kata Penjor Kita buat Penjor Ini Kita ganti pakai E E Yang ini Kalau yang tadi itu kan E Yang ini Penjor Kita ketik P Tekan Untuk membuat E Shift E N-nya N-nya J-O-R Spasi Nah Ini Ini juga sama N ketemu C Dalam satu kata N-nya ini berubah menjadi N-nya Karena dalam pengucapannya Penjor N-nya Ada N-nya Dan selain itu Ini merupakan Uger-uger Atau aturan Dalam penulisan Aksaro Bali Misalnya contoh yang lain Seperti Banjar Sama juga N-J Nah N-nya berubah Menjadinya Nah dalam Kasus Atau contoh Talin jaran ini Nah Seperti yang Pak Pandey Tadi katakan Tadi tulis Kita misalnya Buat Talin jaran T A Ini Ubah dulu Pakai Bali Simbar Nah yang ini Belum Bali Simbar Kita pakai Nah kita Ini sudah Bali Simbar Kita besarkan Lagi sedikit Tekan T A L I N Talin Nah Ketika kita langsung Menekan C Nah dia Otomatis langsung Jadinya J Run Spasi Nah Kenapa dia Otomatis jadinya Nah disini Yang Pak Pandey Nanti Atau teman-teman Yang lain Perhatikan Dalam Pengetikan N Dengan J Kalian tekan Spasi dulu Kita coba Kita buat ini Yang tanpa Spasi Akan Otomatis Nyambung N Itu dikira Sambungannya Dari J Atau J Ini Sambungannya Dari N Kita tekan T A L I N Spasi Dulu Baru J A R A N D D Nah ini Adalah penulisan Yang benar Karena ini Dua kata Dan N Ada di talin J J Ada di jarak Kalau penulisan Seperti ini Salah Karena dia Bukan satu Kata Ingat Yang perlu kalian Ingat Tekan Spasi Kita coba lagi ya Biar kalian Benar-benar Paham Kita buat T Talin T A L I N Nah disini Jangan langsung Ngekan J Tekan dulu Spasi Spasi Baru J A R A N Titik Nah nanti Otomatis Ada-ada Nah seperti itu Cara penulisan Eee Talin Jaran Atau Gabungan N J NC Atau N Dan J Terpisah Nah semoga Membantu Dengan Adanya Video ini Jika Masih Bingung Atau Ada Kendala Kalian Sampaikan Saja Di Kolom Komentar Dari Video ini Nah Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Channel Ini Biar Saya Semangat Untuk Membuat Video-video Lainnya Tentang Penggunaan Bali Simbar Phone Bali Lainnya Atau Tutorial Cara Menulis Dan Lain Sebagainya Nah Untuk Video kali ini Sekian Terima kasih